Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Setelah sukses dengan produksi drone Bayraktar TB2 hingga menyentuh angka 300 ekor dan menjualnya ke 20 negara lebih. Kali ini, drone angka buatan TIE kembali mendapatkan pesanan. Memang tidak selaris TB2. Namun pihak pengembang angka menyebutkan, bahwa hingga saat ini, 36 unit drone angka telah berhasil terjual dalam sebuah wawancara bersama salah satu media Turki di FS 2022. Deputi General Manager TUSAS, Abah Haji Mer Yildiz menyebutkan, sejauh ini, perusahaan telah mengirimkan 36 angka ke inventaris militer Turki, dan telah terbang lebih dari 120 ribu jam selama pemakaian. Abah Mer Yildiz juga mengatakan, selain untuk militer Turki, TUSAS juga memiliki kontrak penjualan 3 drone angka beserta 3 Ground Control Stations dengan total biaya 80 juta dolar ke Angkatan Udara Tunisia, di mana satu angka telah digunakan, dan dua lainnya akan segera diselesaikan. Abah Yildiz juga mengatakan, selain Tunisia, tercatat, angka juga akan diekspor ke Kazakhstan pada tanggal 20 Juni mendatang. Sedangkan untuk Malaysia sendiri, keputusan final terkait pembelian angka, akan diputuskan oleh Malaysia pada Agustus tahun 2022 mendatang, imbuh deputi TUSAS tersebut. Dari data yang dirangkum, drone angka yang juga dipamerkan pada pergelaran FS 2022 ini ternyata telah diubah dengan sistem terbaru. Di mana angka terbaru ini, mampu membawa drone kamikaze yang diintegrasikan dengan hulu ledak rudal MAML sebagai amunisinya, yang mampu terbang dengan kecepatan 0,9 meg. Bayangkan bro, lu lagi ngopi tiba-tiba ditempeleng drone kamikaze sinsek buatan Abah Haji hingga nyemplum dalam kali. Bagaimana menurut pendapat Abah-Abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.